Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Jagat Sejarah Mania Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai The Letter from Iwo Jima The Letter from Iwo Jima adalah film drama perang sejarah tahun 2006 Yang disutradarai oleh Clint Eastwood Dan diprodusori oleh Clint Eastwood, Robert Loren, dan Steven Spielberg Naskah film ini ditulis oleh Iris Syamasita Sementara ceritanya ditulis oleh Iris Syamasita dan Paul Hagis Berdasarkan buku bergambar Pictures Later From Commander in Chief Karya Tadamichi Puribayashi Dan Tsuyoko Yoshida Film ini dibintangi oleh Ken Watanabe Kazunari Ninomiya Tsuyoshi Ihara Ryo Kase dan Shidou Nakamura Film Letter from Iwo Jima ditayangkan secara perdana di Nippon Budokan, Tokyo Pada tanggal 15 November 2006 Dan dirilis di Jepang pada tanggal 9 Desember 2006 Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 20 Desember 2006 secara terbatas Dan 2 Februari 2007 secara luas Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus Film ini dibuka dengan sekelompok arekolog Jepang yang menjelajahi terowongan di Iwo Jima pada tahun 2005 Dimana mereka menemukan sesuatu di dalam tanah Pada tahun 1944 Di Iwo Jima perwira Saigo yang diperankan oleh Kazunari Ninomiya menggali parit di pantai pulau ini Sementara itu, Lieutenant General Tadamichi Kuribayashi yang diperankan oleh Ken Watanabe Tiba untuk menjalankan komando Garnison dan segera melakukan pemeriksaan pertahanan pulau Ia menyelamatkan Saigo dan teman-temannya Kashiwara yang diperankan oleh Takashi Yamaguchi Dari serangan Kapten Tanida yang diperankan oleh Takumi Bando Atas pidato yang tidak mencintai tanah air Dan memerintahkan beberapa orang untuk memulai membuat terowongan pertahanan bawah tanah ke Gunung Suribachi Kuribayashi dan Letnal Kolonel Takeshi Nishi yang diperankan oleh Tsuyoshi Ihara Terseteru dengan beberapa perwira lainnya yang tidak setuju dengan strategi pertahanan Kuribayashi Bahwa Kuribayashi yakin prajurut Amerika Serikat akan segera merebut pantai Dan bahwa pertahanan di Gunung akan menjadi kesempatan yang lebih baik untuk bertahan Kondisi gizi buruk dan tidak sehat memakan banyak korban Banyak korban yang mati karena disentri termasuk pengganti kasiwara Perwira tinggi Shimizu Ryokase tiba untuk bertugas Saigo menunggu bahwa Shimizu adalah mata-mata dari Kempetai Yang dikirim untuk melaporkan tentara yang tidak setia Tak lama kemudian pesawat terbang dan kapal perang Amerika Serikat mulai muncul Dan mengebom pulau tersebut menyebabkan banyak korban yang tewas Beberapa hari kemudian para marinir Amerika Serikat mendarat Banyak pasukan Amerika Serikat yang tewas Tetapi pertahanan pantai cepat teratasi Seperti perkiraan Kuribayashi Perangan tersebut beralih ke posisi di Gunung Suribashi Saat mengantarkan permintaan lebih banyak senapan mesin Saigo sengaja mendengar Kuribayashi memerintahkan melalui radio untuk mundur Namun komandan mengabaikan jenderalnya dan malah memerintahkan pasukannya untuk bunuh diri Saigo melarikan diri dengan Shimizu Meyakinkannya untuk melanjutkan pertarungan daripada mati Mereka menemukan dua tentara lainnya Tapi salah satu tentara dibakar oleh seorang penyembur api Amerika Serikat Dan mereka melihat seorang marinir yang telah ditangkap Ditusuk dengan pisau bayonet hingga tewas Saigo dan para tentara di Gunung Suribashi Mencoba melarikan diri dengan letan Kolonel Oiso Yang diperankan oleh Hiro Abe pada malam hari Tetapi berlari ke arah para marinir Yang membunuh semua tentara kecuali Saigo dan Shimizu Mereka dituduh oleh Lieutenant Ito yang diperankan oleh Shido Nakamura tentang desersi Ito mengangkat katana untuk mengeksekusi mereka karena pengecut Tetapi Kuribayashi tiba dan menyelamatkan Saigo lagi Dengan memastikan perintahnya untuk mundur Para tentara Jepang menyerang posisi tentara Amerika Serikat Tapi korban semakin bertambah Para korban diberitahu untuk berkumpul kembali dengan Nishi Sementara itu menuju ke perbatasan Amerika Serikat dengan tiga ranjau Berniat untuk melemparkan dirinya sendiri di bawah tank Nishi berbicara dalam bahasa Inggris dengan marinir yang ditangkap Yang diperankan oleh Luca Evel Hingga Sam akhirnya tewas karena lukanya Kemudian dibutakan oleh pecahan puru Nishi Memerintahkan anak buahnya untuk mundur Dan meminta Lieutenant Ukibo yang diperankan oleh Ejiro Ozaki Untuk meninggalkan Nishi bersama sebuah senapan Setelah pergi para tentara mendengar sebuah tembakan dari Gua Nishi Saigo berencana untuk menyerah dan Shimizu mengungkapkan bahwa ia dipecat dengan tidak hormat dari Kempetai Karena ia tidak menuruti pemerintah untuk membunuh seekor anjing sipil Shimizu kabur dan menyerah kepada tentara Amerika Serikat Tapi kemudian ia ditembak mati oleh penjaganya Sementara itu yang telah putus asa dan menderita Gizi buruk Jatuh sakit dan ketika itu ditemukan oleh para marinir Amerika Serikat Ia menyerah Okubo terbunuh dan saat ia dan pelajurutnya tiba di posisi Kuribayashi Saigo bertemu dengan Kuribayashi Dan satu serangan terakhir direncanakan Kuribayashi memerintahkan Saigo untuk menghancurkan semua dokumen Termasuk suratnya sendiri menyelamatkan Saigo untuk ketiga kalinya Malam itu Kuribayashi meluncurkan serangan kejutan terakhir Sebagian besar para juridnya terbunuh dan Kuribayashi terluka parah Tetapi ajudan setia Kuribayashi Retnan Fujita yang diperankan oleh Hiroshi Watanabe Menyeretnya meninggalkan pertempuran itu Keesokan paginya Kuribayashi memerintahkan Fujita untuk memenggal kepalanya Tapi Fujita ditembak mati oleh menembak jitu Amerika Serikat Sebelum ia dapat melakukannya Saigo muncul setelah ia mengubur beberapa dokumen dan surat daripada membakar semuanya Kuribayashi meminta Saigo untuk menguburnya di mana ia tidak akan diketemukan Lalu menarik pistolnya Pistol M1911 buatan Amerika Serikat Sebuah hadiah yang diberikan kepada Kuribayashi di Amerika Serikat sebelum perang Dan bunuh diri Saigo yang merayas kemudian menguburnya Kemudian para marinir menemukan wayat Fujita Seorang perwira marinir menemukan pistol Kuribayashi Dan menyelipkannya di ikat pinggangnya Mereka mencari daerah dan menemukan Saigo dengan skopnya Melihat pistol Kuribayashi di ikat pinggang perwira marin tersebut Saigo sangat marah dan menyerang para marinir dengan skopnya Terlalu lemah untuk bertempur Ia pingsan dan dibawa ke pantai sebagai tahanan perang Terbangun di atas tandu Saigo melihat matahari terbenam dan tersenyum muram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!